Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobatku semua Dimanapun anda berada Semoga anda selalu diberi kesehatan Dan selalu diberi kemudahan Dalam segala hal yang menjadi niat dan hajat anda Amin Pada kesempatan kali ini Saya akan Melakukan Pencampuran media tanam yang sudah lama Agar Media Ini akan Lebih subur apabila dijadikan Media lagi untuk Tanaman yang Akan kita tanam ya Ini hanya Salah satu cara agar mengakali Supaya lebih hemat Dalam Mencari media tanah dan Gampang Untuk mencampurnya Yaitu campuran yang Yang perlu disiapkan adalah Kokopit dan Pupuk kandang pastinya Itu kita cari Bahan yang alami saja Yang mudah didapat di Toko Tanaman Untuk pengaplikasian Untuk pengaplikasian Ukuran takaran Yang digunakan adalah Pot besar untuk media tanahnya Itu sebanyak 2 Maksudnya 2 pot besar ini Dan 2 pot kecil untuk Kepuk pitnya ya Serta Pupuk kandangnya Hanya 1 pot kecil saja Karena nanti Apabila pupuk kandangnya Terlalu banyak juga Akan kurang baik Bagi Tanaman Yang Akan ditanam nanti Selanjutnya Diaduk Sampai rata ya Setelah dirasa sudah Cukup rata Dalam mengaduknya Kemudian Media ini Disemprot dengan Menggunakan sprayer ya Tentunya Air yang sudah Dicampur dengan Bungisida Tapi Komposisinya Sedikit saja Dan selangkah-selangnya Diaduk Rata Kemudian Ditutup Menggunakan plastik ya Lakukan pembongkaran Ini sudah Beberapa hari Dan 4 hari Ini siap digunakan Bagus ya Untuk media ini Kegampurannya Akan tetap awet ya Walaupun Bila sudah Ada dalam pot Terkena Siraman Air Maupun Terkena Air hujan ya Jadi Tidak usah khawatir Kalau Untuk Media ini Akan mengeras Oke Langsung dimasukkan Ke pot Dulu Atau Polipik dulu ya Terima kasih telah menonton Separuh saja dulu Dan nanti Dan nanti Bila Tanamannya dimasukkan Kemudian Dikasih timbul lagi Ini contoh Sudah 3-4 bulan Media ini Ada dalam pot Di tanaman hiasi ini Oke Sekian dari saya Dan kalau lebihnya Saya mohon maaf Semoga bermanfaat ya Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sudah Menonton Sampai jumpa